Ada kata-kata dia yang menarik Dia mengatakan begini Saya punya suatu resep Anak itu Sejak kecil, sejak umur 7 tahun Saya ajari dia bagaimana ikut sholat Saya tanya Sampai sholat subuh Iya Walaupun maaf Kalau ngikutin sah atau tidaknya Mungkin masih belum sah Kadang disuruh wudu, kedinginan, nangis Atau kadang saat sholat Dia sambil sepoyongan ngantuk Ada kata-kata dia yang sampai sekarang Masih temian dalam teringat saya Dia mengatakan begini ustad Mendingan dari kecil kita ngajarin dia sholat Kita bangunin sholat Dia nangis Daripada udah gede kita ajak sholat Kita nyanangis Karena dia gak mau sholat Mendingan dari kecil katanya Dia masih nangis Karena ngantuk dan lain sebagainya Mungkin sah atau tidaknya masih belum Dari muda udah gede ustad Kita yang ngajarin Kita hanya nangis Bapak ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Jadi tujuh tahun yang kedua Dia adalah tawanan kita Dalam artian Mesti sering Mana yang boleh dan mana yang tidak Saya berbicara dengan ibu-ibu yang anaknya itu Termasuknya Allah menakdirkan waktunya belum cukup Dan saya juga bilang ke masjah itu Saya sebenarnya perlu satu sesi buat mereka Untuk memperkenalkan kapan mereka menjadi akil balik Jujur banyak orang tua yang tidak tahu Kapan anaknya akil balik Ada suatu pendekatan yang menarik begini Anak Ketika kira-kira usia dia akan akil balik Kalau wanita kemarin lagi di pengajarin ibu-ibu Saya mengatakan Usia 12 Menurut para ulama Sudah hampir memasuki usia balik Artinya dia sudah akan mendapatkan haib pertama Kita perlu mengadakan pendekatan yang secara elegan Contohnya adalah anak Kalau misalnya laki-laki kita sampaikan Mas Nanti Kalau suatu hari mimpi Dan mimpinya itu Lain dari yang biasanya Kemudian setelah bangun Ngedapatkan sesuatu di celana mas Ceritanya sama mama Mengapa demikian? Karena kalau tidak dibangun sejak awal Dia mimpi begitu Dia bingung Dia nanya sama teman-teman Tidak tahu Buka internet Waduh Itu yang kalau dalam film Suka di-mood gitu ya Suka di-sensor Begitu akhirnya Karena dia searching sendiri di internet Begitu juga dengan anak perempuan kita Tidak sedikit anak perempuan yang merasa takut Tiba-tiba mendapatkan di celana dalamnya ada darah Kita sampaikan Kalau nanti suatu hari ada darah Itu berarti Allah sudah menjadikan mbak Sebagai wanita yang sesungguhnya Nanti kalau udah begitu Nggak saya takut cerita sama mama Bapak ibu yang Allah SWT Karena Retetan berikutnya Kalau seseorang sudah akhir balik Itu adalah sangat-sangat besar Dari mulai tanggung jawabnya Berarti dia sudah lebih bertanggung jawab Kepada Allah SWT Dan lain sebagainya Nah Dua tujuh tahun ini Berarti sampai umur empat belas tahun Merupakan fondasi kita terhadap anak Kalau Bapak ibu yang Allah SWT Rahmati Ternyata pendekatan kita keliru di dua tujuh tahun ini Maka Ali bin Abi Talib mengatakan Tujuh tahun yang ketiga Dia kawan atau lawan anda Karena Kalau kita berbicara setelah masuk tujuh tahun yang ketiga Usia empat belas tahun ke sana Itu adalah usia remaja Dimana dalam kajian psikologisnya Anak sudah berusaha untuk lebih mandir Kalau dulu kita mau keluar Pengen perduaan sama suami kita Pengen perduaan dengan istri kita Nggak mau Kalau nggak ikut Nah Udah mulai usia begitu Justru kita ajak Nggak Mau di rumah aja Dia sudah berusaha untuk kemudian Menunjukkan bagaimana dirinya Atau tunjukkan kelompoknya Nggak ah Nggak mau ikut Paling ke rumah siapa gitu Nah Bapak ibu yang Allah SWT Rahmati Metode empat belas tahun ke atas Atau tujuh tahun ketiga Alakah lebih baiknya Bapak ibu yang Allah SWT Rahmati Kalau pendekatan kita adalah Pendekatan bagaimana kita sebagai sahabat bagi mereka Contohnya sahabat begini Saya mendapati ada seorang saudara Anaknya itu Dia ajak makan Nggak mau Terus dia bilang Nah pokoknya pengen kentaki Beliau kemudian mencoba untuk memilah Abang Mau makan kentaki Atau mau makan ayam dikasih tepung Atau mau makan di luar Si anak kemudian bimbing bengong Bedanya apa Pak Kalau memang mau makan ayam pakai tepung Mama bisa beliin tepung dan bisa bikin Tapi kita di rumah Tapi kalau abang bosen makan disini Berarti kita bisa makan di luar Tapi gak mesti kentaki Anak diajar untuk berpikir Sehingga jangan sampai kita Nggak, gak mau kentaki Jauh, capek Kita ajak Atau misalnya ada satu lagi Saya mendapatkan adalah Ketika anaknya pengen Pengen suatu barang Pengen suatu benda Anak diajak untuk menghargai Dari pemberian orang tua Baik, kalau abang pengen PS Sekarang nabung Kadang nabungnya cuma 10 ribu PSnya 1 juta Tapi gak apa-apa Dia merasa ada andil Dan dia merasa bahwa itu ada uang dia disitu Tapi kalau misalnya karena hanya rasa sayang Kemudian dibeliin Kadang anak tidak begitu menghargai Naruh barangnya di mana Tidak, maaf Tidak telatang dengan barangnya Dan lain sebagainya Ini Usia 14 tahun Ya, ke atas Dan Bapak Ibu Allah SWT Mohon maaf Ini perlu untuk kita ajak Berdiskusi Anak usia-usia begini Tidak sedikit Anak yang merasa Terembut Masa kecil dia Masa bermain dia Sahabat-sahabat dia Karena orang tuanya Pindah kerja Dan dia tidak diajak Berdiskusi Efeknya Ada yang kemudian Berbagai macam Sebagai wujud protes dia Kepada Kepada orang tua Bapak Ibu Allah SWT Itulah Pembagian Fase dalam Mendidik anak Dan juga pendekatan-pendekatan Yang disampaikan oleh Ali bin Abi Talib Namun Secara ringkasnya Bapak Ibu Allah SWT Usia-usia anak Ketika masih kecil Para ulama menyarankan Biasanya adalah Bagaimana anak Diakrabkan dengan Alam Ini menjadi fondasi Yang utama Yang kedua Faktor kedekatan Dan komunikasi Sangat penting Faktor kedekatan Dan komunikasi Sangat penting Disini adalah Agar anak tahu Bahwa orang tuanya Memiliki hak Untuk dihormati Dan kita Mesti Berbakti Kepada orang tua kita Karena dalam pendidikan Disini Saya juga merasakan Bagaimana yang Menjadi tantangan Pendidikan anak Di Australia Orang merasa ikut Merasa sejajar Sehingga kemudian Dengan orang tuanya Juga tidak ada Budi bahasa Tidak ada sopan santu Dan lain sebagainya Jadi faktor kedekatan Kalau disana saya Menyarankan minimal Bring first Barang-barang Sehingga kemudian Anak merasa Oh ada ikatan Yang selanjutnya Bapak Ibu Allah SWT Yang ketiga adalah Disarankan Agar anak sering Dikumpulkan dengan Anak muslim yang lainnya Jadi kuat dia Jadi tahu Oh ternyata Sahabat-sahabat saya itu Cukup banyak Oh ternyata dia Begini Begini dan begitu Yang selanjutnya Bapak Ibu Allah SWT Setelah dari apa Yang kita paparkan Jangan pernah putus Kita berdoa Kepada Allah SWT Memohon kepada Allah Pandangan kita terbatas Disini kita bisa jagain Di sekolah kita Nggak tahu Apa yang dilakukan Di kampus Nggak tahu Apa yang dilakukan Karena itu Kita berdoa Allah Zat yang tidak Pernah tertidur Zat yang tidak Pernah terbatas Pandangannya Allah yang akan menjaga dia Dengan lantunan-lantunan Doa kita Tempat Jam 10 malam Saya kembalikan kepada Moderator Kepada Closing Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Terima kasih Pak Ustad Saya mencerahkan Terutama Saya juga Punya anak Andresa Jadi Fase yang penting Jadi ada 3 fase tadi Jadi fase Antara 0 sampai 7 tahun itu Tahun itu adalah Hal yang penting Terusnya bagi Orang tua Untuk membantu anak Itu yang saya tangkap Pak Jadi Anak saya suka Lari-lari seperti Saya juga memikir Wah ini harus Diberikan Sesuatu yang baik Oke terima kasih Saya Ibu-ibu Bapak-bapak Saya mau Menyampaikan Ada teman-teman kita Yang dikeras Mbak Mediana Mbak Diana Dengan Mas Ihyaya Yang mungkin Selama sebulan ini Terus menyimak Gajian Wabena Selamat bergabung Mungkin Suatu saat nanti Kita akan bisa Tertemu di lain waktu Kita jam 10 Mungkin Sampai jumpa Pak Ustad Oke Tanjau 10 menit 10 menit 15 menit Apabila ada Satu dua pertanyaan Kami persilakan Ibu-ibu Oke Ibu you say Tanya saya Terkait umur Sebelum tujuh tahun Terus Sebelum yes Itu kalau Sejauhnya saya tahu Mungkin Sejauh Biar kehidupan Pada orang-orang Misal Seperti Mbak Islan Itu namanya mereka Sebelum usia tujuh tahun Sudah mencari Ilmu di luar Berburu pada orang-orang ini Bahkan Islan juga negara yang terbeda Di dunia yang sudah Tampil sejuruh tahun Dan kalau Lihat zaman sekarang Ternyata yang juga Keluarga Keluarga Misal Yang Menyiriman anak-anak Ke pesantren Sebelum usia Tahun Yang saya ingin Bagaimana Sesuanya Posesian yang Orang tua Dalam hari itu Karena tentu Terpisah Secara jarak Dan Lampu Kemudian Mereka juga Diberi haknya Untuk bermain Dalam usia Seperti itu Karena selesai Misalnya Anak-anak yang Kurang Menikmati masanya Akan mengalami masalah Ketika dia Sudah diwasa Yang akan diberi Kejalanan Dalam hal ini Terima kasih Mungkin saya menyambung Pertanyaannya Tadi Pengalaman pribadi saya Jadi pada saat saya Kecil Dari kecil Sampai Ya fase-fase SD Saya Merasa Seperti Tanda kutip Dikurangi Waktu bermainnya Jadi saya SD itu Paginya sekolah Umum Siangnya itu Diwajibkan Diwajibkan Pengen ngaji Malah itu Madrasah Dari kelas 4 Sampai kelas 6 Jadi saya merasa Waktu itu Waktu saya kecil ya Saya merasa Maaf Kesel banget Sama orang tua saya Saya lihat teman saya Main cuma Main bola Main apalah semuanya Saya gak sempat Sama sekali Tapi setelah Sebesar baru saya 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 Merasa Itu benar Kalau gak saya mungkin Sudah tidak Berada di gina Tapi mungkin bagi anak-anak Itu harus Menjelaskan Itu memang gak susah Karena itu adalah Seperti kalau orang Eropa Itu merasa Bermain itu penting Bagi anak Tanda kutip Bermain itu penting Bagi anak Bagi kita Saya gak tau Dalam Islam Bermain itu penting Apa tidak Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu Allah SWT Sekali lagi Bahwa anak Di bawah umur 7 tahun Adalah usia Kemasan dia Ini merupakan Usia-usia Yang sangat-sangat Bagus sekali Dan anak Akan sangat Kuat merekam Apa yang dia terima Di bawah 7 tahun Nah Yang menjadi pertanyaannya adalah Bahwa bagaimana Anak kalau sudah mulai Dimasukkan ke pesantren Saya kira Bapak Ibu Allah SWT Kalau anak Dimasukkan ke pesantren Di bawah 7 tahun Ada satu kekhawatiran Oleh para psikolog Adalah berkaitan dengan Kedekatan Dengan orang tua Yang saya tahu adalah Biasanya mereka Akan Dibawa Untuk Kekatakan Sheikh Tapi mereka belum Mengadakan Apa ya Semacam Boarding yang terpisah Begitu saja Ke Imam Syafi'i Misalnya beliau Hafal Quran Di usia-usia Seperti itu Tapi Masih dengan ibunya Baru kemudian Beliau merantau Ketempat lain Setelah Umur-umur Di luar Dari itu Jadi saya kira Kalau masih Di bawah 7 tahun Dan kemudian pisah Saya gak khawatir Bahwa anak Tidak merasa dekat Dengan orang tua Dan ini Nanti efeknya adalah Tidak baik Di kemudian hari Lalu bagaimana Tentang Apa namanya Kalau di atas itu Kalau di atas itu Saya kira Tinggal kita cari Boarding Ataupun langkah pendidikan Yang bisa Memiliki peran Sama dengan kita Metode pendekatannya Kemudian juga Cara-cara Bagaimana Mendidik kepada Anak Saya kira itu Sudah semakin banyak Misalnya kayak sekarang Kalau dulu Kita lagi sekolah Yang namanya juara itu Hanya juara satu Juara dua Juara tiga Terima kasih telah men觉得 Tidak Terima kasih.